P.S.S.I. ternyata langsung melanjutkan misi pencarian untuk mendapatkan pemain diaspora baru untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut diucapkan oleh striker muda Timnas Indonesia, Rafael Struik. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Struik saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Om Rupwes. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang sedang gembar-gembornya menambah jajaran pemain naturalisasi. Dua pemain baru dari proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia senior adalah Ivar Jenner dan Rafael Struik. Kedua pemain tersebut sudah membukukan debut saat Timnas Indonesia melakoni FIFA Magdei Juni tahun 2023. Saat itu, Timnas Indonesia menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Struik mengaku baru-baru ini telah berkomunikasi dengan asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan terbang ke Belanda demi mencari pemain. Namun terlebih dahulu Rafael Struik ditanya mengenai kedekatannya dengan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Dia adalah pelatih Tim U23 dan Tim Utama, jawab Rafael Struik saat ditanya mengenai Sintayong. Dia sangat sibuk, selalu di camp pelatihan. Pertama kali saya bergabung dengan pemain U20 di Spanyol, kata Rafael Struik saat pertama kali bergabung di Timnas Indonesia. Itu semacam magang bagi saya. Dia menyusu saya melakukan pekerjaan sebagai pemain, menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Dia mengatakan kepadaku untuk memberikan 100% dan melakukan pekerjaan saya, tuturnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan Sintayong terbang ke Belanda, Rafael Struik bocorkan bahwa yang akan datang adalah asisten pelatih Timnas Indonesia. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda. Mereka ingin mencari lebih banyak pemain, dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, beber Struik. Pernyataan striker Ado Den Haag sedikit ada benarnya. Pasalnya, salah satu anggota komite eksekutif PSSI, EXCO, Arya Sinulinga pernah mengungkapkan hal tersebut di akun Instagram pribadinya. Memang Belanda sendiri jadi rumah bagi banyak pemain diaspora Indonesia. Di Timnas Indonesia sendiri, sudah ada enam nama yang berasal dari negeri Belanda. Enam nama tersebut Sain Patinama, Sandy Wals, Mark Locke, Stefano Lilipali, Rafael Struik, dan Ivar Jenner. Terima kasih telah menonton!